Petugas gabungan kepolisian terdiri dari tim unit Gakum Satpol Airot Flores Bangka Barat, TNI AL Posmentok, Polsek Mentok, Kodim 0431 Bangka Barat, serta Pol PP Bangka Barat, Rabu 5 Mei 2024, kembali menggelah razia penertiban tambang ilegal di perairan dusun penggalang Tanjung Ular Mentok Bangka Barat. Geratangan puluhan petugas termasuk camat mentok hanya menggunakan dua perahu boot milik nelayan bermesin ukuran kecil. Informasi razia diduga bocor sehingga para penambang mengambil langkah, menghentikan aktivitas, dan bersiap meninggalkan lokasi. Video dari kejauhan terlihat salah satu perahu speedboat mengangkut. Sejumlah penambang menghindari razia berhasil lolos. Diperkirakan lebih dari 70 ponton tambang selam masih terparkir di lokasi perairan setempat berjarak sekitar 400 meter dari bibir pantai. Namun tidak dapat ditemukan, sudah meninggalkan tempat. Itu yang dilakukan pada hari ini. Jumlah-jumlah ponton ini bagaimana selanjutnya? Kalau selanjutnya nanti kita serahkan ke korelasi dengan Pol Airud sama dan Pusail. Karena yang wilayah laut ada di mereka. Kami di darat sama dengan Pak Kapose, sama dengan Dan Rame, barangkan dengan Pol PP menunggu informasi dari pihak dan Pusail sama Pol Airud. Razia penertiban tambang perairan dusun penggalang Tanjung Ular Mentok, Bangka Barat akan terus dilakukan. Selain ilegal, nelayan pun merasa terganggu dengan keberadaan puluhan ponton yang berada di lokasi zona tangkap. Dari Mentok, Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!